Terima kasih. 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 Sudah insya Allah siap untuk mendengarkan sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Dr. Dasman Yahya Ma'a yang jauh-jauh datang dari Kepri Ustaz ya? Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dites Ustaz kalau tidak mampu menjawab kembalikan karya Ustaz silakan mana itu yang asli Uju coba berbincang dengan Ustaz silakan Ustaz Assalamualaikum siapa nama Muhammad Farhan Ustaz Muhammad Farhan Cucu Pak Kazawin siapa yang soh masril sahabu namu ayah ya mohon maaf maska ada di bawah silakan Ustaz tidak faham maska di bawah ada apanya renteknya ada nggak mau tanya-tanya sesuatu ke Ustaz apa kabar Ustaz oh ini basah lain apakah dia udah faham semua apa situ ya tapi asli Ustaz sudah berubah Pak saya sampai di sini Masya Allah apa kabar apa situ itu bahasanya oh seperti itu naam ya tapi sebenarnya ini bukan mewakili Rio semuanya ini hanya Rio bagian kamparnya nah saya tanya dulu kenapa Ustaz makasih tanya dulu moderatornya bahasa lokal saya atau bahasa umumnya Rio bahasa lokal tadi tadi itu bahasa lokal Ustaz ya kita kenalan dulu dengan beliau Ustaz terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di kota Jember di kesempatan pagi hari ini warakalafikum terima kasih juga karena sudah beri kesempatan datang nah Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah kalau boleh tinggal di sini sekali boleh ada lawangan ada nah pulang siapkan tangan-tangan kontrak Ustaz beliau di Indonesia ini adalah beliau merupakan Masya Allah dokter pertama yang tamat di Timur Tengah sejak S1 dari jurusan hadis sedangkan di level Asia Tenggara beliau adalah yang kedua Masya Allah ya tinggit yang beliau saat ini selain sebagai seorang da'i beliau juga salah satu guru besar di Mahat Al-Jami'ah dan dosen di Fakultas Usuluddin Winsuska serta ketua atau didektor di Markas Islamic Center Kampar Kampar ini nama daerah Ustaz ya oh nama kabupaten ya setara dengan cember ya beliau lahir di Desa Muara Jalai Kampar Provinsi Riau alunya boleh disebutkan Ustaz? alunya boleh disebutkan? karena tadi kan manggilnya Mas gitu loh takut ketahuan gak jadi manggil Mas tadi rewetnya keluar ya beliau lahir di tahun 1971 ada yang sudah lahir? selain Ustaz di depan? long ya ya beliau menerimatkan pendidikan sekolah dasar di Muara Jalai Kampar tahun 1984 dan kemudian beliau menganjutkan pendidikan di Ponpes Darum Nahdah Bangkinang Kampar selama tujuh tahun ya kemudian beliau juga melanjutkan ke Lipia Jakarta selama dua tahun ada satu angkatan dengan beliau? gak ada Ustaz ya memang lebih senior Ustaz Ustaz usianya ya baik kemudian beliau melanjutkan ke Lipia Jakarta selain itu beliau lanjut S1 sampai dengan S3 Jurusan Hadis dan lulus S3 di tahun 2008 dan selama di Madinah juga beliau selain belajar di bangku perkuliahan juga belajar banyak dengan para Masyeh beliau juga aktif bermulazama di majelis para Masyeh diantaranya adalah Syekh Abdul Moksin ada juga Sunan An-Nasai sejak pertengahan Jus pertama sampai dengan Tamat kemudian juga pernah dengan Syekh Atiyah Salim Rahimahullah ini merupakan ahli hadis Madinah dan juga guru-guru besar dari Universitas Islam Madinah sekarang juga pernah dengan Syekh Muhammad bin Muhammad bin Mukhtar yang merupakan pakar fikih di Madinah dan juga anggota Hayah Kibaril Ulama dan juga masih banyak Syekh-Sekh lainnya yang memang beliau pernah belajar dan sampai sekarang beliau ini masih aktif dan tegar untuk menegahkan dakwah Tauhid dan Sunan di berbagai daerah khususnya di Provinsi Riau Alhamdulillah juga beliau juga memiliki rekaman kajian yang sangat banyak diantaranya rekaman kajian Sayyid Buhari Sayyid Muslim dan juga Al-Mu'ata bahkan Arisala Islam Ash-Syafi'i dan rekaman kajian kitab lainnya yang sangat banyak Tema yang akan beliau bawakan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan urgensitas mengajarkan dan memasyarakatkan hadis Nabi Adal Ustaz Warakulah Gimana Ustaz? 25 menit Ya Tapi ada yang juri tahaminya Cikir kan? Ada ya Ustaz Ya Baik Terima kasih Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warakatuh Alhamdulillah Ziljalali Al-Ikram Sahibi Al-Tawli Al-In'am Ahmad Subhanahu Wa Ta'ala Ala ni'am Yal-Izam Kama Ashkuru Ala Ala'i Al-Jisah Ashadu An-La Ilaha Ilallahu Wahdahu La Sharika Lah Al-Malik Al-Alam Wa Ashadu Anna Muhammad Abduhu Warasul Sayyid Al-Anam Alayhi Abdal Salih Wa Atam Mus-Salam Wa Ala Alihi Wa Ashabih Al-Barara Al-Kiram Wa Atabiyyin Laha Al-Ishan Ma Ta'a Khabat Al-Layali Wa Al-Aiyyam Ama Ba'adu Ba'ulah Ma Yuf-Tatah Bih Al-Klam Bimithli Hadil Al-Makam Al-Wasiyyya Bit Al-Malik Al-Lam Wa Ta'atih Ala Al-Dawam Al-Dawam Fa'in Taqwa Allah A'la Nesab Wa'in Ta'atah A'la Maktasab In A'keram Kim In Allah A'atqa Kim Wa Tazawad Fa'in Khair Al-Zad Al-Zad Al-Takwa Wa'at-Takun Ya A'ulil Alba Wa'at-Takun Raiisi Kuliyat Al-Imam Al-Shafi'i Al-Usad Al-Muhteram Wa'at-Takun Tur Muhammad Arifin Badri Afidullah Wa'at-Takun Ashab Al-Fadilah Al-Wukala Wa'aru Asail Aqsam Habidukum Allahu Jami'an Wa'at-Takun Minhum Zikri Fadilat Ra'is Qasmi Ulumul Hadith Pada pagi ini Tadi saya berbisik Sama beliau Pakai bahasa Arab Itu bahasa Indonesia Saya sebenarnya Dalam hadith Lebih senang bahasa Arab Apalagi istilah-istilah Ini dibuat pula Dalam bahasa Yang Berkena asli Tapi sebelum Saya masuk Saya ada beberapa Alat Pertama Terima kasih Kepada saudaraku Moderator Yang bukan juga Penyiar Penyiar ya Kata siapa Kata saya Tidak benar Sekarang Saya juga Tidak akan Ralat beberapa Ucapan Anda Oh gitu Saya mau Diralat Ucapan saya Diralat tadi Iya Ada yang salah Ada yang salah Wah panitian Ustaz berarti Enggak Anda yang bacakan Panitian tidak bacakan Oh gitu Salah dalam membaca Salah membaca Salah informasi juga Oke baik Kita ralat Saya akan tuntut sekarang Baik Aduh Tidak dipakai lagi nanti saya Betul penyiar kan Kalau saya Reporter Masya Allah Jadi nampaknya kita Satu profesi Tidak percaya sih Keluarkan kartu Jurnalistik saya Percaya 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 Alhamdulillah Kami juga Pernah bertugas Jadi reporter Masya Allah Dan juga dengan Ustaz Syafiq Sering sama-sama Ke Radio Jeddah Masya Allah Isi kajian Pekanan Di Siaran Seksi Bahasa Indonesia Masya Allah Ada yang perlu Siaran Mungkin Tidak di Update Informasi Dan tidak di Update Pertama Tanggal lahir saya Tadi saya bilang Ada dua riwayat Oh Disitu Tidak ada disebut kan Iya Masa orang lahir Tahunnya aja Tidak ada tanggalnya Ini berarti Do if Datanya Enggak Mungker Oh mungker Oke Baik Baik Dipertanyakan ini berarti ya Yang Masyur Riwayatnya 11 Januari 6 1971 Tapi yang Asah Yang lebih Sahih Satu November Oh Wasabubu At-Tarjih Riwayatul Ula Riwayatul Akhil Akbar Maafi muskilah Maafi muskilah Riwayat kedua itu Riwayat ibu saya Oh Wasahibatul Kisah Muqaddamah Ala Gairiha Makanya saya terlihatkan Lebih mudah dari Yang tertulis Masya Allah Ya tak Kelihatan kau Ya betul Yang kedua Pekerjaan-pekerjaan itu Sebanyak Sebagian besar sudah berlalu Nanti Dikritisi orang Kan ini kabarnya live itu Harus diluruskan Satu Saya tidak lagi Imam besar Islamist yang terkebut Dan gambar Itu hanya dulu beberapa Sekitar 4 tahun Sekarang tidak lagi Yang kedua Yang kedua Mantan Tulis tambahnya mantan saja Tidak ada pena Saya kasih pena Tinggal mantan itu Tidaknya banyak mantan Gitu Mantan Kedua Direktur Ma'ad Al-Jami'ah Itu yang pertama sekali Di saat belum ada Masya Allah Waktu itu Tidak ada yang mau Jadi mudirnya Berarti terpaksa Memang dulu Karena kondisi Dari sisi mana dulu Saya tidak ada Dipaksa-paksa Berarti belum Tidak ada lagi Pakai istihara Pakai istisara Baik Ini baru kali ini Loh saya diserang sama Nah Keputusan sendiri Karena memang Anggaran tahun pertama itu Hanya 26 juta Satu tahun BOKnya Jadi tidak ada yang berani pegang Dan nanti berani waktu itu Saya berani Alhamdulillah Semoga terpilih kembali Uang banyak saja berani Pilih sedikit Banyak saja berani kita pegang Apalagi sedikit Selama 5 tahun Habis Masa tugas Berarti yang lain Jadi mantan juga Revisi berarti Masa mantan juga Ada lagi Nama saya itu Tidak lengkap Iya Itu LC-nya ditinggal Karena LC itu Paling mahal Insya Allah Anak saya menerjemahkan Doktor DR itu Durian MA itu mangga LG itu leici Mana mahal leici Daripada mangga Iya Buah-buahan jadinya Iya LC itu produk luar negeri Kalau durian dimana-mana ada Mangga dimana-mana ada Tapi LC hanya di luar negeri Masa Allah Tolong ditambahkan Nah Ya kajian kita bersama dengan Doktor Dasman Yahya Ma'ali LCMA Tidak salah LCMA Oh LC Kalau LCMA Oh gitu Agak banyak Permintaannya ya Bapak ya Itu berhadapan Isti Jangan main-main Masa Allah Panitia butuh filter Mungkin ke depan Baik ke muslimin Para Pimpinan Para peserta Yang saya muliakan Mohon izin Itu Tidak terhitung Waktu 25 menit Iya Tidak tahu Panitia Kepotong 15 menit Itu masukin Juru time Baik ke muslimin Waktu terbatas Tapi saya tidak akan terbatas Pertama Kenapa judul ini Diangkat Sering saya menghadapi Di lapangan Baik di lapangan dakwah Maupun di lapangan kuliah Tapi kuliah Tidak di lapangan Satu hari saya diminta Di salah satu masjid Di Riau Mengisi tentang Bahaya Hadis palsu Hampir dua jam Saya menjelaskan Mulai dari Definisi hadis Definisi sunnah Azhar Khabar Dan seterusnya Yang sekiranya disini Kan tidak perlu diulang lagi Nah Tiba-tiba ada yang bertanya Ustaz Tidak ada hadis palsu Ustaz Kan kala Rasulullah Rasulullah S.A.W Telah bersabda Masalah Doktor Ahl masalah Ma'adil Ma'adil Doktor Nurishan Jazakallah khair Asas Asmahu Ustaz Ayakumullah Fa'an Fa'an Saya tersebut Agak terkejut Memang Bahwa dia bilang Menurut saya Oke lah Menurut dia kan Ini langsung Tidak ada Hadis langsung Saya mengira Dia orang-orang biasa Orang awam Lalu saya tanya Bapak Institusi Islam Sekolah tinggi Islam Dia mengatakan Tidak ada Hadis palsu Saya kira Rupanya Tidak menemukannya Tapi Mungkin terbaca Oleh dia ini Sehingga Masuk dalam Pikirannya Kan Nabi yang mengatakan Kala Rasulullah Masak palsu Betul juga ya Betul juga Lalu panjang lebar Saya jelaskan Saya katakan Tentu Karena ini Kasus Atau Ada Kasus Pemalsuan Tentu harus ada Para saksi Alat bukti Dan barang bukti Para saksinya Tentu Para ahlinya Saya katakan Ulamah hadis Semuanya sepakat Ada hadis palsu Kemudian Barang buktinya Ada Kitab-kitab Kumpulan Hadis Palsu Alat buktinya Ada Para perawi Di dalam Kutub Jadwal Ta'adil Yang tertuduh Berdusta Tentu berdusta Dalam hal ini Definisi Al-Kazzab Indah ahli hadis Untuk alif istilah Adalah Man kazaba Alain nabi Sallallahu Sallam Walau marah Orang yang berdusta Atas nama nabi Walaupun hanya Satu Satu kalim Rupanya Dia tidak terima Nampaknya Bulan depan Jadwal saya Sudah dianulir Ternyata Ketua RW Jadi nampaknya Prestasi tersebut Terbaiknya Adalah Menghentikan Kajian Dia kan Tak bilang Menurut saya Menurut ulama Tidak Tapi dia Bantanan Dua jam Dua jam itu Maka Sebenarnya Keterangan lebih panjang Ini saya Ringkas Ini Cuplikan saja Kalau mau Lebih jelas Datang ke Rio Nah Contoh kedua Mahasiswa S1 S2 Bahkan S3 Mereka Sepertinya Belum Memahami Bagaimana Menta'zim Hadis Hadis Nabi Alayhi Salatu Wassalam Ada Suatu Masalah Lalu terjadi Diskusi Dia Agak panas Saya dingin Aja Sepertinya Biasanya Nampas saya Agak panjang Dikit Sekarang Aja Karena ada Gemuk Jadi Agak pendek Nampas Nampas saya Kalau diskusi Agak panjang Sedikit Dan seolah Saya ingin Selesai Di depan Bukan main Belakang Macam tadi Main belakang Kan Nah Jadi Saya terima Terus Saya terima Lalu saya bertanyakan Intinya Jelaskan Ini perkataan Nabi Ini perkataan Alim Tapi tetap Dia Tidak Enggak Tetap Tidak Mau menerima Ikut Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Apa sebab Ini ulama Ulamak besar Saya bilang Ini lebih besar Yang ulama Ini A'lamul ulama Lalu jawab lagi Al-ulama Warathatul Ambiya Betul juga Al-ulama Warathatul Ambiya Tentu Yang namanya Pewaris Tentu ada warisannya Mana warisan dia Contoh Tunjukkan Mana warisannya Kalau tidak ada warisannya Berarti dia Di sini Tidak mewarisi Terhijab Hijab Hirman Ya kan Tidak ada warisannya Ini Isib Kan Pewaris Nabi Tentu ada Yang di Yang diwarisi Al-ulama Sebab itu Mana warisannya Saya katakan Tidak usahkan Kita harus ikut Ulama juga Tidak usah berdiri Walaupun berdiri kan Saya berdiri begini Ayah Siap ikut ulama Siap katanya Menurut Yang kamu baca Imam Abu Hanifah Dalam masalah ini Apa dia bilang Ternyata Tidak seperti Yang dia katakan Kadang Imam Malik Apa pendapat Dalam masalah ini Ternyata Juga berbeda Dengan ulama Yang dia maksudkan Imam As-Syafi'i Seperti apa Juga berbeda Imam Ahmad Juga berbeda Dengan ulama Yang dia maksudkan Nah sekarang Nanti ikut ulama yang mana Ulama yang ada Warisannya Atau ulama Yang tidak pada Bagian warisannya Di sini Masih pikir-pikir Kalau gitu Nanti kalau masih Pikir-pikir Orang peragu Sebelum Tuh Orang yang masih Pikir-pikir Yakin itu Terang ragu Hah Coba kita contohkan Sekarang Pesat mau nikah lagi Mikir pun Tidak berani Ada Kita tanya Sudara gitu Oh sana Pernanya Tidak ada Hadiahnya Ada Hadiah Tidak Pertanyaan Buat anak Boleh Pertanyaan yang sama Masih mikir Ini karena live Kalau tidak live Mungkin tidak mikir Oh iya Saya lupa Untung tidak ke saya Ditanyakan Alhamdulillah Itu kurang Kurang apa Sebenarnya Tanya lagi saya Saya juga Istrinya ikut Istrinya ikut ini Semuanya ada Spionnya banyak di sini Masya Allah Iya Spionnya banyak di sini Nah Boleh Kalau masih pikir-pikir Berarti tidak yakin Masih banyak Contoh-contoh Bahkan Saya menyebutnya Fenomena Bukan lagi Kasus Fenomena Kita dihadapkan Pada Pada Kenyataan Mereka Belajar Hadis Ilmu Hadis Tetapi Tidak Menghayati Hadis Dan ilmu Hadis Contoh lain Seperti Disebutkan oleh Guru kita Si Rasulullah Al-Karim Al-Khudair Dalam kitabnya Al-Hadith Daif Dan diantara Alasan Mereka Yang mengatakan Jangan disamakan Hadis Daif Dengan hadis palsu Benar Tidak sama Hadis Daif Ada kemungkinan Dikuatkan Tapi hadis palsu Tidak bisa diangkat lagi Betul itu Tapi dalam pengamalan Hadis Daif Diamalkan atau tidak Khilaf diantara Ulama dalam Bab-bab tertentu Tapi secara Asas Hukum asalnya Hadis Daif Laisa bihujjah Seperti yang Jelaskan oleh Istiqan Hama semalam Diantara Asbab Terjih Adalah Lidak Bi hadith Al-Khasam Awal khusun Iaitu Lemah hadis Yang dipakai oleh Pendapat Yang berseberangan Maka alasannya apa? Kalau ada Ulama' Yang memakainya Berarti hadis itu Sahih Sehingga Lahir lagi Istilah Seperti yang Sering disematkan Kepada Antum-antum Maksudnya Kepada Masyair kita Seperti Syekh Al-Albani Rahimullah Ada yang mengatakan Al-Albani itu Kalau setuju Hadis Disahihkannya Kalau tak setuju Ditaifkannya Kita tengok Hadis-hadis Amalia kita Ditaifkannya Semua Hadis-hadis yang Amalia dia Disahihkannya Jadi sampai Sebegitu Jadi Apa sebab Karena Kalau diamalkan Berarti Hadisnya Makbun Subhanallah Lalu Syekh menjawab Baik Bukankah Di antara Para ulama' Ada yang Mengamalkan Hadis palsu Kalau hadis Daim Diterima Dan diamalkan Dengan alasan Diamalkan oleh Sebagian ulama' Maka hadis palsu pun Boleh diamalkan Karena diamalkan Oleh sebagian Ulama' Ada hadis palsu Yang Diramalkan Oleh sebagian ulama' Oleh sebab itu Maka Hujjah bahwa Sesungguhnya Hadis naif Boleh diamalkan Karena diamalkan Oleh sebagian ulama' Ini lazimnya Lazim khatir Itu berarti Hadis palsu juga Boleh diamalkan Dengan alasan Diamalkan oleh Sebagian Sebagian ulama' Baik Oleh sebab itu Ini Latar belakang Kenapa Ini kembali Kita revitalisasi Bahwa Pembelajaran Hadis itu Harus tetap Dikembangkan Dan dilanjutkan Kalau boleh Saya bercerita Pengalaman saya dulu Masuk ke hadis Sebenarnya Baik yang di Sana Dimakbun Yang disini Melarang saya masuk Hadis Apa sebuah alasannya Sama Ustaz Ayat Karena masuk Hadis itu Sulit dapat kerja Berarti kalau Tidak ada kerja Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sudit dapat kerja Lalu saya jawab Waktu itu Saya bukan cari kerja Cari-cari ilmu Kalau cari kerja Kenapa kerja banyak Yang kedua Saya tengok Orang tak sekolah pun Banyak kerjanya Masa kita yang sekolah Tidak ada Kerja Yang kedua Orang hadis itu Keras-keras hatinya Katanya Ya Allah Ya Rahmi Saya tidak percaya Masa orang hadis Hatinya keras Karena hadis itu Dari Nabi S.A.W Dan Allah yang katakan Fabima rahmatim minallahi Lintalah Tak mungkin Berarti Kalau ada yang keras hatinya Tamat hadis Berarti dia Masalah Mungkin jangan-jangan Dia mengamalkan Dia ahli hadis Tapi metodenya Ahli hadis Ya seperti kata Ibn Rajab Dalam kitab ini Bahwa ada Di antara orang Masa Allah Spesialisasinya Di hadis Waryun Sabuna Ila ahli Al-hadis Walayasiruna Ala man Haji Al-hadis La fil faham Wala Fita'zim Wala Fiat Tasfir Artinya Tadi sudah jelaskan Semalam Oleh Ustaz Imha Bahawa Arus Satu Pastikan Kesahian Kedua Sihatul Istidlal Dimana kita Belajar Sihatul Istidlal Yang jauh-jauh Kepada mereka Yang pemahamannya Dijamin Sahih Dapat Dapat Rekomendasi Dari Sang Penerima Atau Sang Penolak Suatu Amal Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Alat 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 Apa lagi Usul Tafs Alat 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 Kenapa Keluar Alat Kenapa Alat Alat Diperlukan Yang jawab Kasih Hadiah Kalau tidak ada Hadiah Saya yang kasih Hadiah Nah Silahkan Sebentar Mikrofon Panitia Mahasiswa juga Mahasiswa S3 S3 Nah Saya coba Analogikan Dengan Pisau Sebagai alat Pisau itu Ada Karena Ada Objek Yang Membutuhkan Pisau itu Macem-macem Bisa Benda Keras Bisa Benda Lunak Atau yang Semisalnya Ada Objek Sehingga Alat Itu Diadakan Karena Akan Difungsikan Untuk Sebuah Objek Antun Terlalu Normatif Bahasanya Itu Poin Saja Nah Iya Itu Ketadi Kita Bahasa Kampung Jangan Bahasa Tinggi Tinggi Sekali Ini Bahasa Akademis Seterima Ada Objek Kasih Haji Kalau Hadiah Mudah Kasih Haji Keluar Nahu Sarof Antun Tahu Tahu Latar Belakangnya Latar Belakangnya Bahasa Arab Mulai Rusak Yang Pertama Keluarkan Ilmudad Ilmudad Itu Baris Titik Orang Arab Dulu Tanpa Baris Tanpa Titik Tidak Salah Bacanya Kita Hari Baris Tidak Titik Haraket Haraket Mahabab Haraket Kalau Titik Tahu Alhamdulillah Namanya Banyak Titik Mbak Titik Banyak Mbak Titik Di Sini Tapi Kalau Baris Tidak Tahu Padahal Sering Baris Berbaris Haraket Jadi Baru Keluar Ilmu Ini Ketika Kemampuan Sudah Tidak Seperti Orang Dulu Lagi Demikian Juga Orang Memahami Dulu Al-Quran Hadis Langsung Paham Sekarang Al-Quran Hadis Belum Juga Paham Sehingga Keluar Lagi Apa Namanya Ilmu Ilmu Baru Seperti Yang Sebutkan Semalam Ilmu Sulfiq Qawaid Al-fiq Dan Terjina Sikmansu Dan Sebagainya Ya Sebenarnya Kita Lebih Banyak Belajari Alat Daripada Mencari Ilmunya Makanya Ilmu Orang Dulu Karena Langsung Ke Ilmunya Banyak Kalau Kita Muter Muter Dulu Di Alat Ya Dapat Alat Tidak Dapat Objek Alat Tidak Punya Tapi Langganannya Tidak Ada Apa Sebab Habis Menghafal Nahu Habis Menghafal Sarab Akhirnya Bahasa Arab Tidak Pandai Ya Tak Jadi Kita Di Pondok Dulu Datang Orang Arab Ke Guru Kita Nengok Dia Mencatat Salah Berapa Harakat Yang Salah Itu Banyak Salah Harakat Harusnya Dommah Tapi Dibuat Sukun Katanya Ya Kan Orang Orang Sakintaslam Sakintaslam Terus Kita Bilang Kenapa Nak Biar Perbaiki Tadi Tak Pandai Saya Cara Menyampaikannya Karena Dia Tak Pandai Bahasa Akhirnya Alat Juga Tak Digunakan Sama Dalam Ilmu Sulfiq Banyak Juga Ahli Diusul Fiki Tapi Karena Tak Pernah Digunakan Untuk Mengajib Fiki Ini Sering Juga Salah Pasang Kadang-kadang Kekada Malayatimul Wujubu Illa Bihi Faleh Sabi Wajib Bercampur Dengan Malayatimul Wajibu Illa Bihi Fahu Wajib Sehingga Dengan Demikian Ada Yang Mengatakan Orang Islam Harus Kaya Semua Apa Zakat Wajib Malayatimul Wajibu Illa Bihi Fahu Wajib Akhirnya Awak yang Meskin-meskin Dosa Semua Padahal Disiti Yang Laku Kekada Malayatimul Wujubu Illa Bihi Faleh Wajib Dan Seterusnya Oleh itu Ikhwani Bila Disini Terasa Kembali Bahwa Menghidupkan Hadis Khususnya Yang Berisi Hadis Ketika Review Kurikulum Saya Tawarkan Kita Hendak Membentuk Para Ahli Metodologi Hadis Para Pemikir Hadis Atau Orang Yang Berilmu Hadis Tembuka Jurusan Ilmu Hadis Kalau Bentuk Yang Berilmu Hadis Bukan Berwawasan Hadis Kan beda Yang Berwawasan Dengan Yang Berilmu Ini Konsepnya Sederhana Sekali Yaitu Materi Al-Quran Dan Hadis Harus Paling Banyak Saya Tawarkan Lapan Semester Karena Kita Belajar Lapan Semester Kalau disini Berapa Hadis Lapan Berarti Sudah Adopsi Perikulum Kita Di Madinah Alhamdulillah Beruntung Masya Allah Kalau disana Masih Belum Bisa Dini Sebab Apa Banyak Materi-materi MKDU Yang Harus Diokomodir Kemudian Materi-materi Lain Yang Bersifat Ke Ini Kepemerintahan Dan Sebagainya Kemudian Belum Lagi Nomor Kelatur Nomor Kelatur Lainnya Yang Harus Dicesuaikan Al-Quran Tapi Kalau Kita Nak Membentuk Para Pemikir Orang-orang Yang berwawasan Hadis Ini Kalau Kita Melihat Disini Hapalan Hadis Berapa Semester 150 Masya Allah Masya Allah Sampai 250 Masya Allah Semuanya Macam Petargan Alhamdulillah Asyarah Ilmiah Subhanallah Alhamdulillah Alakul Jadi Ya Saya Coba juga Menaikan Dari Biasanya Angka-angka 15 Hadis Satu semester Coba Erbain Saja Dari Sekian Puluh Mahasiswa Yang mencapai target Empat puluh Itu Tidak ada Tidak ada Rata-rata Di bawah Dua puluh Dan Tidak jarang Di bawah Sepuluh Kalau Kalau Gimana Kita Menjadi Ahli Hadis Habis itu Nanti Ambil S2 S3 Di hadis Yang dicarinya Mengkritisi Sohib Bukhari Kemudian Kemudian Ada yang Yang bilang Ternyata Ulama Hadis Kita Belum Mensyarah Hadis Secara Komprehensif Tentu Kita Tanya Kalau Tempat Depan Ustaz FH Ditanya Dah Tamat Mahul Bari Dah Tamat Mahul Bari Itu Belum Ternyata Belum Taib Kitab Tafsir Ada Berapa Yang Tamat Tidak Usah Jauh Tafsir Jalan Lain Ternyata Baru Tafsir Jalan Lain Yang Abang Jadi Hasil Gimana Anda Mengatakan Dia Nggak Mengkonferasikan Membandingkan Ulama Ulama Tapi Nggak Pernah Mengetahui Ilmunya Para Ulama Itu Oleh itu Sekali Lagi Ini Juga Membuktikan Bahwa Pembelajaran Hadis Harus Tetap Dihidupkan Baik Secara Formal Maupun Informal Kadang-kadang Yang informal Ini Lebih Berkesat Ini Terus Terang Pengalaman Saya Di Madinah Mungkin Pengalaman Boleh Berbeda Ya Berkenaman Mungkin Tidak Sama Saya Katakan Bahwa Ilmu Hadis Yang Saya Dapatkan Di Duduk Di Majlis Seperti Syabdol Musil Abad Jadi Itu Lebih Banyak Teringat Sekarang Yang Melekat Daripada Yang Diambil Secara Acak Tadi Karena Di fakultas Dulu Memang Sistem paket Di awal-awal Ya dokter Setelah itu Ada SKS Lagi Setelah itu Kami beruntung Sistem paket Satu dulu Dipaket Artinya Memang Walaupun Tak Kalau bahasa Kampung Saya Tidak Mome Faham Kalian Momenya Tidak Tidak Memas Tidak Tidak Betul-betul Habis Semuanya Tapi Sebagian Besarnya Setiap Bab itu Dilalui Ya misalnya Dalam Bab ini Sebagian Besar Hadisnya Dibacakan Yang Tidak Semuanya Tapi Ditutupi Dengan Materi Yang Lain Oleh itu Ikhwan Fillah Para Peserta Secara Khusus Saya Tidak Akan Mendefinisikan Hadis Lagi Karena Semuanya Sudah Matang Yang Kedua Kalau Lah Dunu Para Sahabat Nabi Alayhi Salatu Assalam Mereka Langsung Dibawa Pendidikan Nabi Alayhi Salatu Assalam Tidak Satupun Mereka Yang Menguasai Seluruh Hadis Nabi Alayhi Salatu Assalam Kalau Semestri Imam Al-Bukhari Imam Ahmad Ishaq Bin Rahuya Ibn Abis Shaiba Muslim At-Tirmizi Mereka Yang Menghafal Ratusan Bahkan Ilmu Ahmad Menghafal Seribu Ribu Hadis Seribu Ribu Hadis Alf Alf Jadak Terlalu Tinggi Bunyinya Begitu Nasih Kata Ustaz Ayat Kita Hormati Takzim Menusus Jadi Alf Alfi Hadis Seribu Hadis Imam Syafi'i Katakan Tidak Saya ketahui Satu orang pun Ulama Ahli Di Sunnah Nabi Yang Menghasil Seluruh Sunnah Menghasil Seluruh Sunnah Famin Humman Yuhyitu Bi Mu'zam Hau Sair Humman Yuhyitu Bi Akshar Humman Yuhyitu Bi Akala Mimah Hit Ghair Fa Iza Jumia Ilmu Hada Ila Imi Hada Apabila dikumpulkan ilmu yang ini dengan yang ini Digabungkan sehingga tak satu pun sunnah yang hilang dari umat ini Oleh sebab itu Kalau mereka yang begitu menguasai Tidak sempurna 100% kuasa ilmu terhadap sunnah yang dia lakukan Apalagi kita ini Nah mereka subhanallah Masih tetap mencari-mencari Hadis Nabi SAW Sampai ada yang berjalan Seperti kita Yang berjalan ke Syam Atau Abu Ayyub yang berjalan sampai ke Mesir Berjalan satu bulan Menanyakan hadis Satu hadis Sampai di Mesir Dapat hadisnya balik lagi Tidak istirahat dulu Saya datang bukan untuk istirahat Saya datang bukan untuk istirahat Kalau kita InsyaAllah Datang ke Jember Ditanya pertama sekali Dimana view yang bagus untuk berselfie ini Kalau penelitian kita kan itu sehari Selvi Sehari Kunjungan pejabat Sehari Oleh-oleh Habis itu ada laporan fisik Mereka tidak Tidak sempat duduk Duduk dulu istirahat Tidak saya bukan datang untuk istirahat Nah itu mereka Bagaimana dengan kita hari ini Yang pengetahuan kita Yang sangat-sangat minim terhadap Ini Juga punya Alarm Yang saya percaya Alarm saya Bukan situ Al-akul ya Waktu Berlalu Tapi masih banyak itu Masih banyak Aman Saya akan selesai Aman Demikian juga dengan para Para ulama-ulama Tabi'in Mereka Ya kita ketahui Terus Mencari-mencari para sahabat Kalau mereka bertemu dengan para sahabat Yang dicarinya apa coba Misalnya Yah bin Ya'amur dan Humayib Abdul Rahman Ketika mereka sedang berada di Masjid Haji Kadangkali kita bisa bertemu dengan sahabat Nabi Apa yang mereka cari Hah Nak bertawasul Nak cium tangan Tabarruk Dah Mereka ingin bertanya Tentang bagaimana Rasulullah SAW Ini yang dicarinya Dari sahabat Kalau kita Kalau ada syih datang Yang kita cari apa Ngalak berkah Jadi karena Karena ilmu itu Kau muslimin Adalah Yang paling berharga Sebab Tidak ada orang yang berilmu Yang bisa dijatuhkan oleh siapa pun Kalau yang orang yang punya kekayaan Bisa dijatuhkan Orang yang punya jabatan Bisa dijatuhkan Tapi kalau orang berilmu Tak bisa dijatuhkan Apalagi ilmu tentang Sunnah Nabi SAW Karena akan tetap terjamin Yang namanya Sunnah itu akan tetap terjamin Sampai reka Yaman La tazalu taifatun Min Ummati Qaimina Al-Haq La Yaduruhum Man khadalawm Dirakan dengan banyak Riwayat Syih Hafiz Al-Hakami Mengumpulkan Riwayat Riwayat ini Dalam Satu kitab Jadi mereka Yang dicahari dari sahabat Adalah Hadis-hadis Nabi SAW Apa subhan Karena Hadis Nabi itu Itulah warisannya Dan warisan itulah Yang membuat Mereka tinggi Membuat mereka selamat Membuat mereka Bahagia Seolah-olah Mendapatkan Nabi langsung Nah ini yang harus Dihidupkan dalam Pengajaran-pengejaran Hadis kita Bukan hanya sekedar Nabi bersabda Hanya sekedar memuaskan Intelektualitas kita Tapi juga harus Mengisi Spirulitas dan Moralitas kita Sehingga dengan demikian Apa yang dikatakan Oleh para sahabat Seperti yang dikatakan Oleh imam muslim Dan sahih dari Samurah bin Jundub Radiyallahu anhu Kunna nata'allamul iman Qabla anna ta'allamul quran Mereka betul-betul beriman Kepada Allah dan Rasul Sehingga ketika mereka Belajar quran Bertambah beriman Inilah yang makna Ta'azim Yang disebutkan oleh Doktor semalam itu Ta'azim Apa sebab Tidak mungkin Saya memikirkan lagi Apa yang disuruh Oleh Nabi Apa yang diperintah Oleh Nabi Apa yang diberitakan Oleh Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Karena Nabi Pertama Afsahul Arab Paling pasih Berbahasa Arab Kapan dikatakan Seseorang itu Pasih Bila dia mampu Menjelaskan Apa yang diinginkan Dan pendengar Cepat faham Kalau ternyata Nabi dah jelaskan Tambah tak jelas Berarti Nabi Tidak Tidak pasih Bahkan kata Imam Syafiq Rahimahullah Tidak ada Seorang pun Yang menguasai Seluruh bahasa Arab Ketika lain Nabi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sama sunnah Tak ada yang menguasai Kecuali Nabi Sallallahu alaihi Hikmahnya apa Sebab kalau ada Ulama Yang menguasai Seluruh sunnah Berarti dia Nabi Maksum dia Tidak ada salah Makanya Allah Jadikan ini Tidak dikuasai oleh Siapapun Kecuali Nabi Alaihi Sallallahu alaihi Demikian juga bahasa Arab Ada yang menguasai Bahasa Arab Semuanya Kecuali Nabi Alaihi Sallallahu alaihi Ini disebutkan oleh Masyafiq Dalam Arisalah Taib Kemudian Ini disambung oleh Ulama-ulama setelahnya Mereka Tabi-tabi'in Juga mencari Para tabi'in Dan lihat Mereka Paling banyak Belajar dari Cara gurunya Daripada Bicara gurunya Banyak bicara Mereka lebih banyak Belajar dari Cara gurunya Daripada Bicara Bicara gurunya Artinya dari Adabnya Daripada Hadiyunya Sebagaimana dulu Generasi pertama Belajar dari Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam Daripada Cara Nabi Dan Dan bukan dari Kebanyakan dari Bicara Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam Oleh itu Ikhwani Kauh-muslimin Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allah SWT Dan Yang selanjutnya Kita memang butuh Kepada hadis Nabi Alaihi Sallallahu Khususnya di zaman ini Dimana di zaman Lemahnya Ittibak kepada Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam Lemahnya Ittibak Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam Seperti yang saya Seperti di Muqaddimah tadi Ya Sekarang Antum Nak ikut Ulama Atau ikut Nabi Ikut Ulama Subhanallah Ikut Ulama Kan Ulama Ini kan Juga Pewaris Nabi Oke Baru saya Tunjukkan Ulama Nah Yang ini Yang harus Juga Sampai Yang harus Diterapi Oleh kita Khususnya Para Mutakhassisin Nabi Hadis Dan tentu saja Memerlukan Kesabaran Tadi saya katakan Jangan Kalau berdebat Jangan terlalu Nampak Urat leher Kita timbul Kadang-kadang Berisit tegaran Cepat putusnya Diperlukan Kesabaran Dari napas Yang Panjang Kadang-kadang Harus Mengililing dulu Menyililing dulu Karena Mendaki Jalannya Kalau jalan Mendaki Begini Kehabisan Tenaga Kita Jadi Kalau Mereka Harus Berkeliling Agak Pandai Sedikit Jadi Jangan Misalnya Masuk Ke suatu Tempat Awalnya Ada Kajian Lalu Dilarang Tapi Yang Baiknya Masuk Tempat Awalnya Dilarang Setelah Itu Dibuka Pengajian Itu Yang Paling Harus Kita Sebab Sebagian Seperti Kata Syib Bahas Rahim Allah Zaman Ini Zaman Rifqah Sebab Sebagai Besar Umat Islam Hari ini Jahil Terhadap Agamanya Kalau Antum Orang Jahil Antum Jahili Dia Lebih Jahil Lagi Makanya Kita Yang Berilmu Khususnya Tentang Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Jangan Sampai Berlaku Seperti Orang Yang Tidak Berilmu Tentang Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Nah Dari Sekecil Kecil Amalia Kadang-kadang Amalan Yang Kecil Tapi Bagi Mereka Sungguh Berharga Dan Menjadi Daya Tarik Tertentu Ada Yang Hanya Melihat Dari Sisi Siapa Sisi Apa Namanya Ketika Makan Kita Tangan Misalnya Dengan Dijilat Kemudian Setelah itu Tempat Kita Makan Itu Dibersihkan Subhanallah Bagi Orang Sebagian Kita Makan Kita Meja Makan Ada Yang Bersihkan Nanti Sahabat Tugas Tapi Tidak Alangkah Baiknya Kita Juga Membersihkan Tempat Kita Supaya Apa Satu Contoh Baik Bagi Yang Yang Lain Dari Situ Dia Tertarik Akhirnya Mulai Mengikuti Kita Nah Kalau Sudah Begitu Dapat Seperti Itu Yakin Dia Ternyata Belajar Hadis Itu Menghasilkan Menghasilkan Sentuhan Sentuhan Yang Menarik Akhirnya Hal-hal Besar pun Insya Allah Kan Mudah Diterima Baik Ini yang Dapat Saya Sampaikan Secara Ringkas Mungkin Dikembangkan Dalam Sisi Selanjutnya Atau Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Sampaikan Terima Kasih Jazakallah Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Dan Ini adalah Sesi Tanya-jawab Kita Berikan Kesempatan Bagi Jamaah Sekalian Atau Peserta Seminar Untuk Bisa Bertanya Kepada Ustadz Silahkan Satu Dua Tiga Taip Ya Akhwat Satu Dan Ikhwan Dua Sebutkan Nama Asal Dan Jurusan Boleh Ya Silahkan Berdiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Anak Bayurizki Farizain Dari Prodi Hukum Keluarga Islam Semester Tiga Asal Dari Bangkos Mungkin Ini ada Beberapa Pertanyaan Tiga Dua Saja Yang pertama Berkaitan Dengan Kisah Yang telah Ceritakan Tadi Bagaimana Sikap Kita Jika Sekiranya Mungkin Kita Mungkin Sebagai Pengurus Masjid Yang Mendapati Mungkin Ada Sebagian Para Akademisi Berkaitan Dengan Hadis Yang itu Berasal Dari Bagian Institut Islam Yang Otabenya Mungkin Tidak Atau Kurang Berkompeten Dalam Masalah Ilmu Hadis Kemudian Mereka Diberikan Kesempatan Untuk Nisikajian Dan Mendebarkan Subhat-subhat Ini yang pertama Bagaimana Sikap Kita Kemudian Yang kedua Berkaitan Dengan Ucapan Yang Tung Mencapkan Tadi Bahwa Orang Berilmu Itu Tidak Bisa Jatuhkan Oleh Siapapun Apakah Disana Ada Istisna Pengecualian Sepertinya Mungkin Bisa Dijadukan Lagi Dengan Orang Berilmu Demikian Jazakallah Kita Tampung Dulu Pertanya Yang kedua Silahkan Tadi Dari Pocok Yang Tanya Saat Makan Barang Ayo Bismillah Assalamualaikum Ustaz Namanya Muhammad Adam Subrata Sibuan Asal Dari Medan Sumatera Utara Prodi Ilmuadis Yang ingin Anda Tanyakan Adalah Kita Tahu Bahwasannya Banyak Dai Ataupun Ustaz Ustaz Yang Mengajar Para Masyarakat Baik Itu Di Masjid Ataupun Itu Ketika Mengisi Kajian Kajian Yang Berada Di Selain Masjid Ketika Para Daida Ini Menyampaikan Sebuah Dalil Baik Itu Dalam Al-Quran Wapun Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Tidak Mengucapkan Lafaz Asli Dari Hadis Tersebut Langsung Mengatakan Yang Artinya Padahal Mereka Mengetahui Lafaz Hanya Hadis Ataupun Lafaz Itu Yang Aslinya Tapi Tidak Mengatakan Bahas Bahas Namun Mengatakan Bahasa Indonesianya Langsung Yang Menggunakan Alasan Bahasanya Ingin Mempercepat Waktu Atau Mereka Bisa Paham Semuanya Gitu Jadi Bagaimana Sikap Kita Dan Apa Mendapat Antum Tentang Tanyaan Ini Mungkin Nanya Yang Pertanyakan Assalamualaikum Pertanyaan Yang Ketiga Dari Ahwat Silahkan Nanti Ya Nah Ya Assalamualaikum Jizakum Makhiron Sebelumnya Atas Kesempatan Telah Diberikan Ana Izin Menanyakan Tadi Ustaz Menyebutkan Bahwasannya Salah Satu Sebab Kemunculan Ilmu Alat Adalah Karena Pemahaman Dan Kemampuan Penuntut Ilmu Zaman Sekarang Berbeda Dengan Zaman Dulu Oleh Karena Itu Sekarang Ini Kami Perlu Banyak Belajari Ilmu Alat Untuk Mencapai Ilmunya Sendiri Seperti Misalkan Sholah Hadis Untuk Hadis Nah Terkadang Semakin Mempelajari Ilmu Alat Yang Banyak Dan Mendetail Kadang Terasa Kita Semakin Tidak Percaya Diri Dengan Kemampuan Kita Sendiri Kita Merasa Bahwa Ilmu Yang Kita Miliki Masih Sedikit Sehingga Semakin Tidak Berani Untuk Mengajarkan Atau Menyampaikan Ke Masyarakat Atau Orang Orang Sekitar Pertanyaan Saya Mungkin Dari Ustadz Bisa Memberikan Nasihat Atau Tips Bagaimana Supaya Kami Terima Terima kasih Pertama Saudara Aku Rizky Bagaimana Kita Menyikapi Sebagian Yang Katakanlah Pakar Pakar Di bidang Ilmu-ilmu Tertentu Baik Di hadis Di fikir Dan Sebagainya Yang Suka Menebarkan Subuhat Pertama Saya Tanggapi Yang Nama Subuhat Itu Pasti Punya Dalil Sebab Tak Berdalil Tak Jadi Subuhat Karena Dia Minal Ishtibah Iltibas Binal Haqqih Wal Bahtih Dan Subuhat Hukum Asalnya Dijauhi Sampai Terang Bagi Kita Mana Di antara Keduanya Yang Yang Kuat Karena Allah Nabi katakan Innal halala Arama Bain Wabainahumma Umur Mustabihat Faman Ittaqah Subuhat Fakadistabra'ah Lidinihi Wairdih Selamat Agamanya Selamat Kehormatannya Dengan Menjawab Subuhat Nah Tahu Bahwa Itu Subuhat Kan Masalahnya Antun Tahu Tidak Dia Subuhat Atau Tidak Kalau Antun Dia Subuhat Berarti Antun Di atas Dia Levelnya Berarti Sudah Menilai Bahwa Dia Sudah Sudah Punya Ilmu Bersyukurlah Pada Allah Karena Sudah Punya Ilmu Tapi Kalau Belum Tahu Itu Subuhat Berarti Belum Punya Ilmu Kita Jalannya Jauhi Yang Namanya Subuhat Subuhat Itu Harus Ditinggalkan Sampai Kita Mengetahui Mana Di antaranya Yang Yang Jelas Yang Menar Tapi Ada Yang Tahu Ada Tidak Makanya Imam Shafi'i Juga Mengatakan Bahwa Ada Di antara Hadis Yang Zahirnya Ta'arud Wa Iktilaf Indal Ahlil Ilmi Biha Bayinatun Wadihah Menurut Sebagian Ulama Jelas Tapi Bagian Sebagian Mukhtalifah Jadi Kontradiktif Kalau Anda Jelas Berarti Tidak Subuhat Lagi Oleh Sebab Itu Bagaimana Menyikapinya Ya Kalau Antum Tahu Itu Subuhat Tinggalkan Kalau Siadanya Antum Tahu Bahwa Da'i Itu Ahli Subuhat Tinggalkan Karena Memang Yang Nama Subuhat Itu Sangat Berbahaya Hati Kita Ini Lemah Dan Lagipun Tidak Ada Paksaan Antum Harus Belajar Dengan Ini Terus Tidak Ada Paksaan Itu Belajar Kemana Pun Silahkan Tentu Yang Kita Ingin Yang Yang Bersih Daripada Ashawaib Kemudian Orang Berilmu Itu Tidak Ada Yang Bisa Menjatuhkan Maksudnya Bukan Saling Menjatuhkan Tidak Artinya Orang Berilmu Itu Tidak Ada Mantan Ulama Semua Mereka Akan Tetap Diangkat Allah S.W.T Walaupun Di mata Umat Di mata Masyarakat Mungkin Direndahkan Seperti Para Nabi Alayhi Salatu Assalam Nabi Kita Alayhi Salatu Assalam Di Makkah Sampai Di Taif Direndahkan Orang Tapi Apakah Beliau Rendah Dengan Itu Ya Tidak Ini Maksud Orang Berilmu Tak Berilmu Rendah Imo Sampai Disiksa Sampai Kecil Darah Di penjara Di tahanan rumah Tak boleh Interaksi Tak boleh Ngajar Dan sebagainya Hina Tidak Tidak Rendah Itu yang Langsung Masukkan Tidak Bisa Dijatuhkan Dengan Apapun Karena Apa yang Angkatnya Allah S.W.T Kalau Biasiknya Iyalah Tidak Masya Di mana Siden Puan Medan Siantar Masya Allah Halak 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 Oh no Hadis Dengan Terjemah Ini Mirip Dengan Hadis Riwaya Bilma'na Kesana Lebih Dekatnya Dak Lafaz Maka Dirakan Dengan Ma'na Selama Makna Itu La Yuta'abbadu Bih Lafaz Itu Laya Ta'abbadu Bih Lalu Dia Menyampaikan Dalam Konteks Menyampaikan Pelajaran Yang Terkan Dalamnya Wallah Wa'alam Tidak Ada Masalah Yang Seketahui Sebagaimana Riwayat Hadis Bilma'na Itu Dibolehkan Selama Tidak Merubah Maksud Yang Dihinginkan Masya Allah Dalam Masalah Ini Memang Iktilab Dalam Hadis Bilma'na Banyak Iktilab Sampai Kalau saya Salah ingat 18 Pendapat Dalam Masalah Ini Saya Memang Masalah Yang Paling Banyak Iktilab Kayaknya Masalah Ariyatul Hadis Bilma'na Baik Tapi Kalau Hapal Dengan Lafaz Mungkin Lebih Diutamakan Karena Lafaz Dari Nabi Kita Alayhi Salatu Salam Mereka Saking Saking Menghormati Hadis Itu Kita Lihat Imam Malik Kalau Sedang Bersandar Dia Akan Duduk Tegah Kalau Menyampaikan Hadis Biasanya Kalau Majlis Tahdis Dia Pakai Pakaian Yang Terbagis Terbaik Dan Juga Beruduk Walaupun Ini Tidak Wajib Memang Mungkin Dia Belajar Dari Abu Hurairah R. Ketika Dia Dulu Pernah Junub Lalu Dia Berjalan Sama Nabi Teringat Waktu Itu Sedang Tidak Suci Kemana Tadi Abu Hurairah Dia Dibilang Saya Tadi Tidak Suci Rasulullah Jadi Tidak Bagi Saya Kurang Sek Kalau Berjalan Bersamamu Dalam Keadaan Tidak Suci Walaupun Sebenarnya Tidak Juga Diwajikan Bersuci Abdul Rahman Bin Mahdi Juga Seperti Itu Dia Mereka Menyampaikan Hadis Dalam Keadaan Bersuci Begitu Ta'zimnya Bagaimana Dengan Mata Hatinya Mendengar Saja Mereka Ta'zim Apalagi Menjalankan Perintah Tadi Rumusnya Seperti Tadi Yang Saya Katakan Secara Eksplisit Tadi Kita Meyakini Kalau Sudah Dari Allah Dan Nabi Sallallahu Sallam Jangan Pikir-pikir Lagi Melahirkan Keraguan Karena Berita Dari Nabi Itu Pasti Benar Seperti Abu Bakar Ketika Itu Datang Berita Dak Coba Oleh Abu Jahal Buat Abu Bakar Ragu Dengan Melakukan Analisa Analisa Logika Tapi Abu Bakar Bilang Kalau Nabi Muhammad Yang Bilang Pasti 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 Benar Yang ketiga Dari Saudari Kita Tak Menyebutkan Nama Tadi Tak perlu Tahu Namanya Tak Perlu Kemunculan Ilmu Alat Itu Memang Tidak Bisa Dipungkiri Memang Karena Semakin Lemah Kita Dalam Berilmu Karena Ibarat Kalau Saya Kalau Boleh Saya Mengalustrasikannya Seperti Mesin Untuk Beli Motor Baru Tidak Pernah Keluar Alat Motor Baru Tidak Pernah Punya Motor Baru Tidak Pernah Tidak Sering Kalau Masih Baru Tidak Tidak Keluar Alat Kapan Keluar Alat Ketika Rusak Dan Mulai Nanyakan Alat Semuanya Ilmu Itu Datang Ilmu Alat Maksud Saya Memang Untuk Memagar Dari Kerusakan Dulu Di zaman Nabi Hadis Tidak Ada Yang Berusta Seperti Kata Anas Tidak Ada Kami Yang Pandai Berdusta Tapi Di saat Hari Ini Ketika Saya Pernah Kuliah Contoh Dosa Kecil Dusta Katanya Ada Menjawab Contoh Dosa Kecil Dusta Berarti Dusta Sudah Jadi Dosa Kecil Orang Jahiliah Dulu Dusta Kalau Jadi Pejabat Jadi Pemimpin Dusta Kalau Sekarang Sekarang Nampaknya Harus Pandai Pandai Kamu Plasa Oh Tidak 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 Kan Ada Ilmu Jarah Tidak 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 Ada Ilmu Jarah Tidak Tidak Kemudian Hapalan Mereka Masya Allah Sekali Dengar Langsung Hapal Kalau Kita Seribu Kali Dengar Langsung Lupa Makanya Kita Perlu Gadget Ini Perlu Gadget Ini Memang Ilmu Alat Nah Tadi Katanya Semakin Belajar Ilmu Alat Semakin Tidak Pede Kita Menyampaikan Ilmu Kalau Kita tinggal, karena alatnya hampir ilmunya ya ilmunya, sekarang baca Quran, baca hadis kita tidak punya alat ya, karena rusaknya bahasa kita, rusaknya pemahaman kita, apalagi kita latang dari berbagai latar belakang, berbagai latar belakang, yang mungkin sudah membawa suatu hukum musbak, suatu keputusan keyakinan tertentu sebelumnya datang ayat Al-Quran, datang hadis Nabi, tidak serta merta bisa diterima, maka disitulah dikeluarkan alat, mana alat yang benar, mana alat yang tidak, tidak benar, perlu kawaid usul kawaidul fiqh dan sebagainya nah, kalau semakin tidak pede menyampaikan menyampaikan ilmu itu, bukan hanya dengan seminar, bukan hanya dengan, apa namanya, dialog bukan hanya dengan cerama, bukan dengan kajian, kita bersikap islami secara islam syari'i itu sudah dakwah luar biasa mampu tidak berubah di tengah di tengah gempuran subuhan dan syahawat yang banyak kita tetap istiqamah tegar, itu sudah luar biasa walaupun kita tinggal di lingkungan yang rusak, kemudian sekarang dimana kita nak cari lingkungan yang murni, tidak rusak akan bayang, ya kecuali dalam kampus kita misalnya bisa bisa kita buat islami village misalnya, kampus islami madani misalnya, tapi di tempat-tempat yang mungkin tidak nah, sanggup tidak kita ya, di tengah gempuran dari kiri dan kanan itu, tetap istiqamah tak berubah, berarti tentu sudah berdakwah tentu sudah berdakwah nah, sehingga seperti kata semalam lagi kan bahwasannya kalau kita dikritik orang, berarti kita pantas untuk diperhatikan ya, kalau sering kita dikritik orang, berarti pantas untuk diperhatikan ada yang bilang, yang mengkritik saya di medsos, katanya omong kosong dokter dasmana kalau saya bilang, kalau omong kosong kenapa ditanggapi, berarti omongannya berisi maka saya nak tanggapi dia sendiri sudah ini makanya lihat, bagaimana Nabi Musa AS ketika berdialog dengan Fir'aun ya, inna rasulakum lazi ursilaikum ilaikum lamajnun dibilang Nabi Musa gila kemudian disebutkan lagi bagaimana jasanya kepada Nabi Musa AS Nabi Musa tidak jawab oh saya tidak gila tidak ada dia jawab gitu sebab Fir'aun sendiri sadar bahwa Nabi Musa tidak 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 gila sebab apa? kalau gila kenapa? dia apa ngil? paham tidak? orang gila boleh dikasuskan teman-teman kayaknya pernah kencangnya disini, kan sering terjadi sekarang orang melakukan kesalahan tiba-tiba jadi gila supaya tidak kena jeratan hukum nah sekarang Fir'aun memanggil Musa untuk dihukum atau untuk tidak apa-apa? untuk dihukum kan? iya makanya Fir'aun sendiri tahu Musa tidak tidak gila makanya Nabi Musa tidak jawab apa sebab ini tuduhan sudah terjawab sendiri oleh tindakan Fir'aun yang memperkarakannya yang memperkarakannya orang gila kan mungkin diperkarakan nanti kepala hakim dia pukulnya nanti kalau sebab itu maka yang seperti ini tidak perlu dijawab kosong nak bilang bodoh nak bilang sebagainya tidak usah dijawab sebab apa? ini Mubazir tidak perlu ditanggapi sebab yang sudah tadi Antum dah baca tadi sudah S3 masa bodoh kan cuman salah boleh orang pintar boleh salah sesat boleh orang cerdas boleh tersesat kenapa dia tersesat? tersesat satu karena dia belum tahu yang kedua sudah tahu tapi tidak mau tahu sah kita kesasar di jalan dua sebab satu karena tidak tahu yang kedua karena tahu tapi tidak mau tidak mau tahu orang tidak kasih tahu jalan sini macet ada banjir saya tidak mau tahu tidak mau akhirnya tersesat terkurung dia di situ jadi ada orang yang tidak tahu tersesat ilmu banyak banyak tanya orang yang tersesat karena korban itu ada sahawat ada subhan jadi saudari kamu bertanya nanti sudah tampil dengan syar'i kemudian bersikap semakin belajar jadi SDI semakin berbakti pada ayah dan ibu semakin sering bersodakah sering macam-macam lah ya tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran semakin tertib sudah lebih dari dakwah tadi saya katakan membersihkan piring di rumah bukan maksud seluruh piring rumah makan tidak saya paham piring kita selesai makan kita susun kita apa kita tidak ada ada yang apa namanya yang jatuh-jatuh itu kita lap dan sebagainya itu sudah dakwah tanpa tanpa antum bicarakan tanpa antum lewat misalnya di suatu perkuburan sambil berkawan berkejalan dengan orang orang tidak tahu dia bilang Assalamualaikum Aradiyar ada doanya bertanya dia itu dakwah juga sah na'am wa'ala ta'ala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh masya Allah singkat tapi nanti malam insya Allah ngisi lagi nanti malam ada tapi nya tapi bagus masya Allah warahmatullahi wabarakatuh takut salah lagi saya jadi dakwah bukan hanya apa yang disampaikan tapi perilaku adab dan juga apa yang dicontohkan dalam diri itu juga termasuk dakwah warahmatullahi wabarakatuh dan semoga ini bisa dipraktekan bersama ya bagi yang hadir disini insya Allah tapi Ustaz terima kasih sekali lagi dan anak minta tadi dua yang bertanya boleh Ustaz yang memberikan hadiah Ustaz ya hadiahnya ada Ustaz nggak usah mengeluarkan dari isi tas antum nggak usah ya silahkan boleh silahkan tadi yang dari Medan dan dari Bangka oh Bangko oh Bangko beda Bangko Masya Allah Fatul silahkan ini pengurus masjid Masya Allah Masya Allah silahkan tadi satu lagi Adam dari Medan Fatul silahkan menghadap ke sana hadiah hadiahnya agak sedikit ringan Ustaz naam ringan kali Ustaz tapi ada isinya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ustaz Dasman mohon berkenan tetap di tempat Ustaz naam Barakalawakum belum ya kita undang Ustaz Nur Ihsan untuk memberikan piagam penghargaan mewakili kampus STD Imam Syafiq Jember penghargaan kepada pemateri kita adalah hadir dan juga memberikan materi dalam Seminar Nasional Hadis 2023 Pembantu Ketua Tiga Bidang Kemahasiswaan Stad Dr. Nur Ihsan Bidang 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 Terima kasih. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Sabtu 2 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 November 2022, Ba'dah Maghrib sampai dengan selesai. Nasjid Ar-Rahma, STDI Imam Syafi'i Jember, Jalan MH Tamrin, Gangko Podang No. 5, Gladak Pakkem, Jember. Studi Hadis Orientalis Subuhat dan jawabannya Ahad, 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 27 November 2022, Ba'dah Maghrib sampai dengan selesai. Masjid Al-Mizan, Jalan Gabus 2, Rawamangun, agar tak seperti mereka. 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 28 November 2022, Ba'dah Subuh sampai dengan selesai. Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji Tem, Komplek Bulok-Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begini saja bisa begitu. Jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kita Ingin Seperti Mereka, Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji Tem, Komplek Bulok-Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kajian ini, InsyaAllah disiarkan di semua media sosial. Konsultasi Islam, Fokus, STDI Imam Syafi'i, Saudi TV, KMTV, Hak TV, Suska Mengaji, Bang Kinang Mengaji, Kampar Mengaji, Aira TV, Datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati.